Intinya bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Semarang meminta tambahan anggaran untuk pilwakot menjadi 46 miliar rupiah. Diungkapkan Ketua KPU Kota Semarang, usai audiensi dengan Komisi ADPRD Kota Semarang di Balai Kota, Rabu 4 Februari, dikarenakan ada item belanja publikasi calon wali kota melalui media masa dan baliho. Sebelumnya, anggaran untuk mengelar pilwakot Kota Semarang dalam dua periode adalah 41 miliar rupiah. Intinya bahwa Komisi A mendukung KPU, bahkan misalnya penambahan anggaran dan sebagainya, Komisi A siap menyesuaikan kebutuhan yang ada di KPU. Kemudian kami juga berterima kasih atas dukungan Komisi A ini. Yang penting adalah pemahaman bersama. Menurutnya, pihaknya telah mempersiapkan berbagai tahapan pilkada yang dipastikan akan dilaksanakan secara langsung. Bahkan, jauh sebelum perpu pilkada disahkan DPR RI, pihaknya sudah menyiapkan tahapan pilkada ini dengan baik. Dijelaskan, tahapan yang saat ini dilaksanakan adalah pendaftaran data pemilih serta mengetahui jumlah penduduk Kota Semarang. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diketahui jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.622.520 jiwa. Angka ini yang akan digunakan sebagai patokan untuk menentukan jumlah dukungan bagi calon perseorangan. Ketua Komisi A DPR RI Kota Semarang, Mediana Koswara, mengaku siap merespon permintaan KPU ini. Menurutnya, langkah yang dilakukan KPU sudah benar dan perlu mendapat dukungan. Politisi asal PDI perjuangan ini menambahkan, anggaran pilwakot sebesar Rp41 miliar sudah masuk dalam APBD tahun 2015 ini. Namun, untuk tambahan dana Rp5 miliar bisa melalui APBD perubahan 2015, sehingga KPU tidak perlu khawatir. Anggaran tadi sementara dari anggaran yang ada Rp42, eh Rp45 miliar dua putaran, itu masih ada kekurangan yang belum dimasukkan ke APBD, Rp5 miliar. Jadi yang sudah stay di sana Rp41 miliar. Terima kasih telah menonton!